Puji Tuhan, Shalom semuanya Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tuberian Dalam program Aku Diberkati Setiap Hari Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik Ada dalam keadaan yang sehat, amin Dan selama pandemi COVID-19 ini Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Melindungi kita, memberikan kekuatan, memberikan sukacita Dan menyertai dan memberikan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita semua Dan pada saat ini saya akan bicara tentang Elia Yaitu Nabi pun bisa takut Dan saya percaya bahwa di dalam dunia ini tidak ada manusia yang hebat Tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang super Nah, rata-rata dalam kehidupan kita sekalipun dia seorang Nabi Tetapi ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah Ada banyak kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia Demikian pun dengan Elia Dan kita baca alkitab kita masing-masing dalam kitab satu raja-raja Pasal 19 ayat yang kedua sampai yang ketiga Dan kita baca sama-sama Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para alam menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Beersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya di sana Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah Apa yang membuat Nabi Elia begitu takut sehingga ia melarikan diri dan ia mau mati Yang pertama yang saya pelajari adalah Bahwa Elia melihat kekuatan yang sesungguhnya membuat orang Israel tersesat adalah Isabel Ini yang membuat Elia menjadi takut Ini yang membuat Elia menjadi sedih Ini yang membuat Elia menjadi gelisah Karena orang Israel begitu tersesat karena ratu Isabel Lalu yang kedua Apa yang membuat Elia menjadi takut melarikan diri Yang kedua yang saya pelajari Karena dia tidak dapat membalikkan hati orang Israel kepada Tuhan Karena dia merasa dia sudah gagal dalam kehidupannya Dan yang ketiga Elia merasa bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan sia-sia Segala sesuatu yang dia sampaikan percuma Itu yang menjadi ketakutan dalam kehidupannya Sebenarnya Elia bukan takut kepada Isabel Sebenarnya Elia bukan takut kepada sang ratu Sebenarnya Elia bukan takut karena dia mendengarkan ancaman Tetapi dia melarikan diri Karena dia takut bahwa dia gagal dalam melaksanakan tugas dan panggilannya Akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang lemah letih lesu Karena begitu banyaknya masalah Karena begitu banyaknya ancaman Karena begitu banyaknya teror-teror dalam kehidupannya Ada orang yang menyebarkan fitnah terhadap dia Ada banyak orang yang mengabarkan berita-berita bohong terhadap dia Tapi saya mau bilang Bahwa haruslah tetap bersemangat Dari kisah Nabi Elia ini Apa yang bisa kita pelajari Sekalipun sepertinya Tuhan sepertinya membiarkan Elia ketakutan Tetapi ada beberapa hal yang saya pelajari Yang pertama Bahwa agar Elia tidak menjadi sombong Atas kemenangan yang dia raih dengan mengalahkan 450 Nabi Baal Artinya apa? Agar ia tidak menjadi sombong Sehingga jangan sampai ia berkata Aku yang mengalahkannya Dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini juga Ada begitu banyak kesombongan-kesombongan Yang terdapat di dalam hidup Para pelayan Tuhan Kalau bukan saya Mana mungkin pelayanan ini bisa berhasil Kalau bukan saya Tidak mungkin ini bisa jadi Semuanya saya, saya, saya Dan inilah Mungkin yang Tuhan izinkan Sehingga ia harus ketakutan dan melarikan diri Lalu yang kedua yang saya pelajari Agar Elia mengutarakan kesedihannya Dan keputus asaannya kepada Tuhan Tidak ada yang lain Elia hanya bisa berdoa Berharap Berdoa Berharap Dan memohon belas kasihan Tuhan Sehingga setiap hari Ia mengutarakan kesedihannya Dan keputus asaannya Demikian juga dengan kehidupan kita Kita juga harus bisa berdoa Berharap kepada Tuhan Sekalipun ada begitu banyak masalah Ada begitu banyak cercaan Ada begitu banyak makian Ada begitu banyak fitnaan Dalam kehidupan kita Kita tidak bisa lari kemana-mana Selain daripada kita lari kepada Tuhan Kita ceritakan masalah kita kepada Tuhan Amin Lalu yang ketiga Agar Elia curhat sama Tuhan Apa yang dia alami Apa yang dia alami Karena dia sudah mengalahkan 450 Nabi Baal Dia sudah banyak melihat perbuatan ajaib Tuhan Dia sudah banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan Sehingga Tuhan sepertinya membiarkan dia Membuat dia ketakutan Seperti Tuhan tidak menolong dia Ini artinya apa Agar dia curhat kepada Tuhan Agar dia lebih intim lagi bersama dengan Tuhan Dalam kehidupan kita juga Tuhan mau kita curhat setiap hari dalam kehidupan kita Baik masalah keluarga Baik masalah keuangan Baik masalah pekerjaan Kita harus curhat kepada Tuhan Karena satu-satunya jawaban Satu-satunya jalan keluar Hanyalah bersama dengan Tuhan Karena ada pujian yang mengatakan Bersamamu Bapak Kulewati semua Perkenananmu yang Teguhkan hatiku Bersama dengan Tuhan Kita dapat melewati berbagai macam tantangan Bersama dengan Tuhan Kita dapat melewati berbagai macam ujian dalam kehidupan kita Ketika tidak ada uang Kita curhat kepada Tuhan Ketika kita sakit Kita curhat kepada Tuhan Ketika kita membutuhkan uluran tangan Tuhan Kita harus berdoa Kita harus curhat kepada Tuhan Amin Lalu yang keempat Agar Elia Memberikan tongkat estafin Dan harus menyelesaikan Misi Ala atas Israel dan Yehuda Di dalam kepemimpinan Kita juga harus mempersiapkan Generasi-generasi selanjutnya Karena tidak selamanya kita kuat Tidak selamanya kita ini sehat Tidak selamanya kita ini hidup Oleh sebab itu kita juga harus mempersiapkan Generasi-generasi selanjutnya Untuk menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita Dan sebagai penutup saya mau bilang begini Jemaat Tuhan yang saya kasihi Ada kalanya Tuhan membuat kita sukses Ada kalanya Tuhan membuat kita menang dan bersuka cita Tetapi Ada juga waktunya Tuhan membuat kita Sepertinya Tuhan membiarkan kita ketika kita dalam masalah Itu supaya apa? Supaya kita tidak melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita Kalau kita bisa menang itu adalah karya Tuhan Kalau kita bisa kaya itu adalah karya Tuhan Kalau kita bisa bersuka cita itu adalah karya Tuhan Kalau kita bisa diberkati itu adalah karya Tuhan Tapi kalau kita berada dalam ujian kesusahan Itu artinya Supaya kita tidak melupakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita Amin Dan oleh sebab itu pada saat ini Bapak Ibu Saya mau beritahu kepada kita semua Bahwa tidak ada manusia di dalam dunia ini yang sempurna Memang kita tidak sempurna Tetapi rindukanlah itu Amin Orang bisa jelek-jelekan kita Orang bisa rencanakan rencana yang jahat dalam kehidupan kita Tetapi ada yang mereka tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita Yaitu menggagalkan janji dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih